Bismillahirrahmanirrahim Pokoknya 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma aslih Ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wansur wahfaz Wa'ayib nahdutul watan fil alamin Bihaqim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wansur wahfaz Wa'ayib nahdutul watan fil alamin Bihaqim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wansur wahfaz Wa'ayib nahdutul watan fil alamin Bihaqim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amma ba'd Yang tiang hormati Dan tiang muliakan Dan tiang cintai Umunah Rauh Isam Pengurus Besar Nahdlatul Waton Umunah Al-Mujahidah As-Soliha Hajjah Siti Rayhanun Zainuddin Abdul Majid Kita doakan beliau Agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu diberi kesehatan Dan dipanjangkan umur beliau Agar terus bisa mendoakan Dan membimbing kita Dalam berjuang di Nahdlatul Waton Amin Yang tiang hormati Bapak Menteri Dalam Negeri Atau Pejabat yang mewakili Yang tiang hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Atau Pejabat yang mewakili Yang tiang hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Atau Pejabat yang mewakili Yang tiang hormati Bapak Kapolri Atau Pejabat yang mewakili Yang tiang hormati Bapak Panglima TNI Atau Pejabat yang mewakili Yang tiang hormati Menteri Hukum dan HAM Atau Pejabat yang mewakili Yang tiang hormati Dari Pengurus Nahdlatul Ulama Yang sempat hadir tadi Yang tiang hormati Rekan-rekan Jajaran dari Pengurus Besar Nahdlatul Waton Yang tiang hormati Seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Waton Se-Indonesia Yang tiang hormati Seluruh Pengurus Daerah Sampai dengan Ranting Di seluruh Indonesia Yang sempat hadir Yang tiang hormati Pimpinan-pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Waton Dari Tingkat Pusat Sampai dengan Cabang Yang tiang hormati Rekan-rekan Masyaihul Ma'ahad Daruk-Ru'an wal-Hadis Al-Majidiyah As-Safiyyah Nahdlatul Waton Di Anjani Yang tiang hormati Rekan-rekan Yang tergabung Dalam Pasti TNW Yang tiang hormati Seluruh tamu undangan Singkatnya Hadirin Hadirat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Puji syukur kita Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga pada hari ini Yang pelunggu sami Diberi kesehatan Diberi keafiatan Bisa hadir Bisa raw Diringankan langkah kita Untuk menghadiri Hari jadi Organisasi tercinta kita Yang ke-70 Yang didirikan Oleh Nini Al-Makfurullah Maulana Seh Tuan Guru K.H.H.M. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Seorang pahlawan nasional Dari Nusa Tenggara Barat Alhamdulillah Yang mencapkan terima kasih juga Kepada Bapak Menteri Yang sudah mengirim Karangan bunga Di hari jadi Nahdatul Watan ke-17 Nini Inui lahir dari sebuah pemikiran Konstruktif Yang lahir dari semangat Patriotisme Dan nasionalisme Yang tinggi dari Nini Al-Makfurullah Maulana Seh Tuan Guru Banyak menulis Banyak menulis sayir-sayir Tentang bela negara Cinta tanah air Dan berpegang teguh Pada undang-undang dasar 1945 Dan Pancasila Demikian pula Dengan Hizib Nahdatul Watan Nini Menunjukkan Kepedulian Terhadap Bangsa dan negara Doa-doanya Bukan hanya Untuk Nahdatul Watan Namun juga Untuk bangsa Negaranya Bahkan Untuk semesta Alam raya Nini Dalam Hizib Nahdatul Watan Mengajarkan Doa-doa Yang menunjukkan Betapa cintanya Beliau Kepada bangsa Indonesia Doa-doa Yang menunjukkan Bahwa Nini Bukanlah Pribadi yang egois Bukan Pribadi yang Acuh Terhadap Bangsanya Ya Allah Subur Makmurkanlah Bangsa kami Majukanlah Bangsa kami Dengan Air-air Nahdatul Watan Yang memahami Bahwa kata Miah Bentuk Jama'at Taksir Dari kata Ma'a Yang berarti Air Air menunjukkan Harapan Ninida Maulana Seh Tuan Guru K.H.M. Zainuddin Abdul Majid Yang tinggi Kepada Jama'ah Nahdatul Watan Kader-kader Nahdatul Watan Harus menjadi Sumber kehidupan Seperti air Murid-murid Abi Turan Dan pencinta Dan simpatisan Nahdatul Watan Harus menjadi Sumber kehidupan Di semua lini Di semua Aspek kehidupan Beragama Berbangsa Dan Bernegara Selain itu Harapan Kebangsaan Dan Keumatan Ninida Al-Mawfurullah Maulana Seh Tuan Guru K.H.M. Zainuddin Abdul Majid Di antaranya Tercantum Dalam tambahan Doa Islahul Ummah Oleh beliau Wansur Wahfaz Wa'ayit Nahdatul Watan Fil Alamin Dalam konteks Berorganisasi Yang melihat Bahwa organisasi Nahdatul Watan Yang kita cinta ini Akan menjadi Kuat Hebat Dan bermartabat Melalui tiga strategi Keorganisasian Kebangsaan Dan keumatan Yang diwariskan Dan diajarkan oleh Ninida Al-Mawfurullah Maulana Seh Tuan Guru K.H.M. Muhammad Zainuddin Abdul Majid Strategi yang pertama Adalah Anasru Sebarkan Yang memahami Anasru Sebagai strategi awal Dalam membangun Organisasi Nahdatul Watan Harapan Ninik Maulana Adalah bagaimana Nahdatul Watan Dapat tersebar Ninik Maulana Mengajarkan kita Doa Wansur Agar Nahdatul Watan Tersebar Keseluruh penjuru dunia Itulah yang Ninida Maksudkan Dengan Fil'alamin Adalah seluruh Dapat kita Pahami Sebagai langkah Awal perjuangan Yaitu Dengan Menyebarkan Menyiarkan Nahdatul Watan Sesuai kapasitas kita Dalam masyarakat Peran Nahdatul Watan Akan semakin hebat Dan berdampak Menguatkan Persatuan Dan kesatuan Nahdatul Watan Pemikiran ini Da'al-Makfurullah Maulana Tuan Guru Kehaji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Bisa menjadi Motivasi Injeksi Teladan Dan amal Jariah Di antara Bentuk Manifestasi Strategi Anasru Di bidang IT Saya mengaktifkan Secara masif Peran media sosial Pengurus besar Nahdatul Watan Telah menyebarkan Dan mempromosikan Kegiatan pendidikan sosial Dan dakwah Nahdatul Watan Secara masif Dengan Mendirikan Dan mengelola Dua channel youtube Nahdatul Watan Yang resmi Yaitu Nahdatul Watan Ovisial Dan Nahdatul Watan TV Selain itu Pengurus besar Nahdatul Watan Juga mengaktifkan Website-website NW Dari seluruh media sosial Tentunya Dengan sangat bijak Selain itu Strategi Anasru Juga dapat Mewujudkan Melalui Pengiriman Duta Pejuang Nahdatul Watan Keseluruh Nusantara Sebagai guru Dan da'i Pada hadir ke-70 ini juga Kami membuat Sebuah lembaga Yang bernama Pasti TNW Yang mengumpulkan Semua Abituran NW Yang alumni Madrasa Asolatiyah Dan Timur Tengah Strategi kedua Al-Hibzu Menjaga Nahdatul Watan Ini Maulana saya Tuan Guru K.H.H.M. Zainuddin Abdul Majid Mewariskan kita Semua Mewasiatkan kita Semua Untuk menjaga Nahdatul Watan Beliau Mewasiatkan kita Untuk selalu merasa Memiliki Nahdatul Watan Nahdatul Watan Adalah warisan Nini Maulana untuk keluarga Murid Abi Turan dan seluruh kaum muslimin Muslimat yang mencintai agama Bangsa dan negara Sebagaimana urean harapan Dan wasiat yang selalu Diungkapkan oleh Nini Al-Mahfurullah Maulana Seh Kepada Al-Fakir Sewaktu masih kecil dulu sebagaimana Tersurat dalam wasiat beliau Negara kita berpancasila Berketuhanan yang Maha Esa, umat Islam Paling setia, tegakkan Sila yang paling utama Hidupkan iman, hidupkan Takwa, agar hiduplah Semua jiwa, cinta teguh pada Agama, cinta kokoh pada Negara, saya memahami Bahwa doa wafas Yang menggambarkan harapan Cita-cita pekayunan Nini Maulana Seh Adalah strategi, untuk Melanjutkan strategi yang pertama Yaitu wansur Tidak cukup kita sebarkan Nahdatul Watan ini Tidak cukup hanya Dipromosikannya, namun Dan kita harus lanjutkan Dengan strategi wafas Yaitu kita jaga Nahdatul Watan Yang telah kita sebarkan Untuk itu, di hari jadi ke-70 ini Saya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Watan Mengahdiahkan Aplikasi yang bernama Wafas Aplikasi Wafas Yang Alhamdulillah Sudah diresmikan Langsung oleh Pamanda Wakil Presiden Republik Indonesia Pada tanggal 17 Maret Pada tanggal 17 Maret 2023 Wahfas Merupakan aplikasi Komunikasi Dan sosial media Yang dapat digunakan Oleh seluruh jamaah Nahdatul Watan Pada khususnya Dan seluruh warga negara Indonesia Pada umumnya Melalui aplikasi Wahfas ini Yang dapat melakukan interaksi Baik secara chat Dan lain sebagainya Selain itu Aplikasi Wahfas ini juga Terintegrasi Dengan hijib digital Nahdatul Watan Yang sebelumnya telah dirilis Oleh pengurus besar Nahdatul Watan Sehingga dalam satu aplikasi Yang dapat Melakukan komunikasi online Dan sekaligus Membaca dan membuka Hijib Nahdatul Watan Secara digital Kemarin Pada hari Jumat Setelah Diresmikan Oleh Pamanda Wakil Presider Republik Indonesia Dari Lemtik Bertanya Mereka ditanya Karena Aplikasi ini Belum bisa digunakan Apakah sudah jadi Atau belum Ada yang bertanya kan Aplikasi ini Sudah jadi Cuma sengaja Kita kunci Belum kita Aktifkan Sampai hari ini Sudah 2000 lebih Yang meminta Untuk di Approve Cuma kita belum Approve Dan insyaallah Pada saat ini Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Semua yang sudah Mendownload Insyaallah Sudah bisa menggunakan Mulai saat ini Sampai seterusnya Sesuai dengan tema Hari jadi Ketujuh puluh Organisasi Nahdlatul Waton Merawat Peradaban Menjaga Persatuan Saya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Waton Memberikan nama Komunikasi Dan media sosial Untuk jamaah ini Dengan nama Wahfaz Sesuai Dengan Pekayunan ini Mola Naseh Agar kita menjaga Menjaga Nahdlatul Waton Menjaga Kader-kader Nahdlatul Waton Menjaga Jamaah Nahdlatul Waton Agar berada Di satu wadah Kita mempunyai Wahfaz Yang berarti Menjaga Dengan harapan Dapat Menjadi salah satu Media untuk Menjaga persatuan Dan kesatuan umat Untuk menjaga Persatuan kita Di negara Kesatuan Republik Indonesia Menjaga Nahdlatul Waton Berarti menjaga Ajaran Nini Mola Naseh Sebagai tokoh Sentral di Nahdlatul Waton Menjaga Nahdlatul Waton Berarti menjaga Nahdlatul Waton Dari orang-orang Yang hendak Merusaknya Menjaga Nahdlatul Waton Berarti kita Telah Berusaha Menjadi murid Nini Mola Naseh Yang Anfa Yang paling Bermanfaat Untuk Nahdlatul Waton Demikian pula Sebaliknya Merusak perjuangan Nahdlatul Waton Berarti kita Telah menuju Titik Ador Murid yang Paling jahat Di sisi Di dalam Sebuah kitab Yang dikarang Oleh Imam Asyuti Ada sebuah Kaedah Menjadi pribadi Yang langkah geraknya Panjang Lebih hebat Dibandingkan pribadi Yang langkah geraknya Pendek Ya Itu Sebuah kaedah Yang Menurut saya Sangat menarik Yang menurut saya Bisa sebagai Pembelajaran kita Dari perkataan itu Mencintai Nini Molana Berarti siap Menjaga Nahdlatul Waton Kita siap Berjuang Demi kepentingan Nahdlatul Waton Untuk Indonesia Tercinta Strategi ketiga Adalah Atta'id Atta'id Dapat dipahami Sebagai Penguatan Dan penegasan Kita Kita tidak cukup Menyebarkan Dan menjaga Nahdlatul Waton Namun kita juga Harus Menguatkan Nahdlatul Waton Kita kuat Keenuan Jamah Nahdlatul Waton Kita kuatkan Daya saing Nahdlatul Waton Kita kuatkan Dengan tetap Berpegang kepada Samikna Wa'atokna Samikna Kami mendengar Samikna Kami mendengar Samikna Kami mendengar Alhamdulillah Alhamdulillah Samikna Wa'atokna Kepada pimpinan Organisasi Nahdlatul Waton Kita satu suara Jadi kalau sudah Ketua umum Pengurus besar Nahdlatul Waton Mengatakan Kita semua Anggi Jangan ada Dusta diantara kita Seperti Perkataan Umunah Umunah sering Menyampaikan itu Di saat beliau Menjadi ketua umum Pengurus besar Nahdlatul Dan jangan malu Untuk menyampaikan Apa keputusan Organisasi Jangan setengah-setengah Dalam menyampaikan Di saat Organisasi Mengatakan kita Di partai Gerindra Berarti kita Di partai Paham Samikna Di partai Apa kita Alhamdulillah Berdasarkan data PBNW Pada saat ini Madrasah Nahdlatul Waton Berjumlah 1.700 madrasah Yang tersebar Di Indonesia Ini data kita Pada Bulan Maret 2023 Dari Sabang Sampai Maroke Hal ini Menunjukkan Bahwa Nahdlatul Waton Terus menerus Dicurahkan Keberkahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena diantara Makna berkah Adalah Kebaikan yang selalu bertambah Dan terus Menerus Lestari Dari aspek pendidikan Nahdlatul Waton Menegaskan diri Sebagai organisasi Yang memayungi ribuan Lembaga pendidikan Nahdlatul Waton Nahdlatul Waton Memiliki identitas Dan etitas Pendidikan Islam Yang khas Lembaga pendidikan Nahdlatul Waton Memiliki Hizib Yang khas Yaitu Hizib Nahdlatul Waton Pondok pesantren Nahdlatul Waton Memiliki Torikot Yang khas Yaitu Torikot Hizib Nahdlatul Waton Madrasah Madrasah Nahdlatul Waton Memiliki Lagu perjuangan Yang khas Lagu perjuangan Nahdlatul Waton Nahdlatul Waton Adalah salah satu Jalan cerdas Sabi Liroshad Untuk mewujudkan Misi pendidikan Indonesia Untuk merawat Peradaban Dan menjaga Persatuan Hadirin Yang saya Muliakan Oleh karena itu Nahdlatul Waton Adalah Maha karya Hebat Hadiah teragung Dari guru besar kita Ninida Al-Makurullah Maulana Tuhan Guru Kehaji Muhammad Zenuddin Abdul Majid Untuk merawat Persatuan Dan menjaga Peradaban Untuk menjaga Identitas Tersebut Satu Pekayunan Ninida Kepada Pelunggu Sami Kompak Utuh Bersatu Kompak Utuh Bersatu Justru itu Tidak ada Cara lain Untuk mewujudkan Pekayunan Ninida Kecuali kita Terus Menggerakkan Menggelorakan Sami'na Wa'ato'na Kami mendengar Kami setia Insyaallah Segala Keputusan Organisasi Yang diambil Oleh pengurus Besar Nahdlatul Watton Adalah Untuk Kemaslahatan Yang jauh Lebih besar Kemaslahatan Keumatan Dan Kebanggaan Dalam sebuah Akidah Usul Fiq Dalam Kaidah Usul Fiq Disebutkan Tasoraful Imam Ala Alarauiyyati Manutun Bimaslah Sikap Pemimpin Keputusan Pemimpin Terhadap Jamaahnya Yang dipimpin Adalah Berdasarkan Kemaslah Jadi Tidak ada Keputusan Pemimpin Untuk Pribadi Kalau Keputusan Pemimpin Untuk Pribadi Berarti Itu Bukan Pemimpin Dalam Banyak Kitab Pekih Disebutkan Bahwa Segala Sesuatu Yang Diperdebatkan Jika Dikembalikan Kepada Pemimpin Maka Tidak ada Lagi Perdebatan Ada Sebuah Kaidah Umum Yang Sering Sekali Digunakan Oleh Para Fukaha Misalnya Dalam Kitab Fathul Ali Al-Maliki Fi'al Fatwa Ala Mazhabil Al-Imamu Malik Seperti 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 Di dalam Kitab Itu juga Disebutkan Jika Hakim Pemimpin Telah Memutuskan Tidak ada Lagi Yang Perlu Diperdebatkan Itu Perkataan Ulama Tadi Saya bertanya Di Mustafa Juga Saya bertanya Di beliau Semua Dalil-dalil Yang saya Sebut Tadi Dan beliau Mengiakan Faham Jika Hakim Atau Pemimpin Jadi Disini Izahakamah Irfa'ah Hilafah Jadi Kalau Disitu Dikatakan Hakim Berarti Sama Dengan Pemimpin Sama Dengan Kodi Dan lain Sebagainya Jadi Kaedah Disini Sudah Sama Semuanya Jadi Disaat Kita Bilang Begitu Berarti Sama Dengan Hukum Pemimpin Makanya Saya Tegaskan Tadi Pakai Bahasa Indonesia Jika Hakim Atau Pemimpin Telah Memutuskan Tidak Ada Lagi Yang Perlu Diperdebatkan Ya Tidak Ada Lagi Contohnya Presiden Kita Melalui Menteri Agama Masalah Corong Masjid Sudah Diputuskan Oleh Pemimpin Tidak Perlu Kita Perdebatkan Lagi Itu Sudah Keputusan Itulah Kita Menjadi Warga Negara Yang Baik Mari Kita Contoh Ini Al-Makfurullah Maulana Tuhan Guru K.H.H.M.H.Z.N.U.D.N. Abdul Majid Di saat Beliau Hayat Bagaimana Beliau Taat Kepada Negara Bagaimana Beliau Taat Kepada Kepada Negara Pernah Kita Jelaskan Juga Sini Ada Ketua Elfas Doktor Tuhan Guru Yusron Az-Zahidi Di saat Waktu Puasa Contohnya Menurut Penghitungan Itu Bukan Sudah Waktunya Bulan Puasa Tapi Ternyata Pemerintah Bilang Besok Puasa Harusnya Hari Ini Tapi Mula Naseh Dulu Tetap Mengikuti Tetap Mengikuti Keputusan Pemimpin Negara Begitu Juga Kita Menjadi Warga Nahdlatul Watton Harus Taat Begitu Juga Di saat Keputusan Lebaran Kapan Ya Kita Taat Alhamdulillah Ya Pimpinan Elfas Bapak Tuhan Guru Yusran Az-Zahidi Selalu Selalu Mengikuti Mulai dari Hukum Dan juga Mengikuti Apa Pedoman Dari Pemerintah Kita Juga Begitu Gih Kompak Ya Gih Alhamdulillah Mari kita Sama-sama Merenungkan Wasiat Pendiri NW Banyaklah Orang Tersesat Jalan Mengaku Diri Nahdatul Watan Padahal Ia Di luar Barisan Tidak Seturut Garis Pimpinan Kalau Imam Mulai Takbirnya Haruslah Makmum Mulai Pula Bila Imam Salamnya Nyata Haruslah Makmum Salam Merata Kalau Anakku Masih Mengaku Bahwa NW Organisasimu Pastilah Anakku Taat Seribu Menurut Imam Kompak Selalu Marilah Bersatu Di satu Barisan Janganlah Suka Berkeliaran Tetap Bersatu Bersama Ihwan Menurut Pimpinan Nahdatul Nahdatul Watah Dijelaskan Juga Di dalam Kitab Yang sama Ya Di dalam Kitab Yang sama Dijelaskan Juga Itu ditulis Juga Yang mengikuti Tidak boleh Mendahului Yang diikuti Itu pengertiannya Yang mengikuti Itu berarti Jamaah Tidak boleh Mendahului Imam Atau Pemim Pemimpin Paham 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 Apa Paham Tegas Berjawab Paham Atau Tidak Kalau Tidak Katakan Tidak Tidak Apa-apa Maribasan Umunah Jangan ada Dusta Di antara Kita Paham Di saat Orang Menyebutkan Ketua Pimpus PGNW Menjadi Calek Di utara Berbondong-bondong Semua Menjadi Calek Berbondong-bondong Semua Menjadi Calek Baik Di kabupaten Biar Ketua Pimpus PG Tidak Jadi Ya Ada Di partai Itu Ada Di partai Ini Ya Tidak Ya Sering Saya Buktikan Tidak Ada Berani Berbicara Tidak Ada Berani Berbicara Walaupun Segelintir Orang Tapi Itu Sangat Merusak Perjuangan Di Nahdlatul Watan Berarti Itu Merusak Sumpah Dan Baik Kita Kepada Pendiri Organisasi Nahdlatul Watan Saya Hanya Penerus Saya Sumpah Pelunggu Sami Itu Kepada Nidah Al-Maghfurullah Maulana Seh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Begitu Bilang Bayak Nakum Itu Sudah Kepada Nidih Maulana Seh Bukan Kepada Tiang Tiang Hanya Perantara Yang Menyumpah Pelunggu Sami Tapi Pelunggu Sami Melanggar Sumpah Dan Baik Berarti Pelunggu Sami Bukan Membangkang Di Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watton Pelunggu Sami Membangkang Kepada Pendiri Organisasi Nahdlatul Watton Yang Beliau Selalu Mendoakan Kita Semua Warga Nahdlatul Watton Agar Masuk Surga Tapi Doa Beliau Pelunggu Sami Buang Pelunggu Sami Buang Silah Pelunggu Sami Sadar Sadar Diri Jangan Terlalu Mengejar Dunia Meninggalkan Guru Kita Al-Maghfurullah Maulana Seh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Masih Kita Ngaku Tidak Berguru Kepada Pendiri Organisasi Nahdlatul Watton Kalau Masih Mari Kita Taat Mari Kita Pegang Wasiat Beliau Mari Kita Sami Nah Watton Jama-jama Berjuang Nahdlatul Watton Itu Jama-jama Kalau Sudah Itu Kepudusan Dijalankan Sehingga Anak Ternyalon Sehingga Menandu Ternyalon Beda Beda Ini Sudah Dijelaskan Oleh Pendirinya Bukan Oleh Umunah Bukan Oleh Zenuddin Sani Bukan Itu Oleh Pendirinya Bagaimana Kita Berorganisasi Di Nahdlatul Watton Kalau Kalau Tidak Siap Berorganisasi Jangan Berorganisasi Pintu Terbuka Lebar Untuk Pelungkus Sami Keluar Berarti Tidak Ngiring Pendiri Organisasi Nahdlatul Watton Paham Sampai Di 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 Satu Barisan Barisan Nahdlatul Watton Ini Kena Hanya Itu Yang Dapat Yang Sampaikan Kami Akhiri Pidato Ini Dengan Wasiat Pendiri NW Yaitu Nahdlatul Watton Ciptaan Ayah Da Ku Amanatkan Kepada Anak Da Terus Dijaga Dan Terus Dibina Dan Disebarkan Dinosah Santara Siapa Punya Wasiat Itu Pendiri Organisasi Nahdlatul Watton Guru Kita Semua Guru Besar Kita Semua Yang Membimbing Kita Yang Mendirikan Organisasi Nahdlatul Watton Yang Membimbing Kita Alhamdulillah Nahdlatul Watton Sekarang Sudah Tersebar Di 38 Provinsi Dari Sabang Sampai Marokai Alhamdulillah Pengurus Wilayahnya Ketuanya Hadir Semua Disini Ada Yang Bersama Sekretaris Hadir Sekarang Disini Semuanya Hadir Semuanya Hadir Alhamdulillah Gih Mungkin hanya itu yang dapat yang sampaikan Pada Pelunggu Sami Sekali Sekali lagi Untuk Masalah Wahfaz tadi Mungkin Sudah paham semua Gih Jadi Jadi bukan Sengaja Bukan Belum Jadi Sudah Jadi Cuma Sengaja Kita Tahan Sampai Hari Ini Mulai Sekarang Silahkan Dipergunakan Dengan Bijak Dan Di Aplikasi Nikke Juga Sama Dengan Whatsapp Dan lain Sebagainya Cuma Kelebihan Di Aplikasi Yang Tiang Bikin Ini Adalah Satu Di Saat Semua Sudah Mempunyai Akun Wahfaz Pertama Mendownload Aplikasi Kemudian Isi Form Pendaftaran Kemudian Cek Emailnya Kalau sudah Ada Prepikasi Baru Membuat Password Tunggu Email Pemberitahuan Setelah itu Login Dan langsung Dipakai Tapi Kelebihannya Di saat Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat Di saat Sekjen PBNW Ingin Mencari Kontak Dari Pengurus Wilayah Di Aceh Misalnya Atau Di Jambi Hadir Semua Di sini Alhamdulillah Berapa Nomernya Cukup Membuka Aplikasi Itu Dan Akan Bertemu Oh Mencari Nomor Tuan Guru Sahri Ramadan Beliau Sedang Umrah Misalnya Dicari Di situ Ketemu Cuma Menulis Namanya Saja Ketemu Jadi Tidak Capek-capek Mencari Nomor Tidak Capek-capek Menyimpan Menyimpan Nomor Seluruh Jamaah Nah Datul Wokton Akan Berinstraksi Dalam Satu Aplikasi Saja Itu Kelebihannya Itulah Mangkanya Namanya Wah Wah Fas Misalnya Duta Pejuang NW Berangkat Sendiri Terus Kepusak Kepusak Karena Dia Bekeh Dijemput Jam 5 Dia Datang Jam 10 Akan Bekeh Cukup Mencari Di situ Ketua Wilayah Misalnya Ketua Wilayah Sulawesi Tenggara Disini Datang Ustad Jamuri Karim Datang Oh ini Nomornya Telepon Begitu Ditelepon Ternyata Waktu datangnya Telat Ya Marah Beliau Cuma Begitulah Kemudah Kemudahannya Di saat Lagi Nganggur Misalnya Lagi Tidak Ada Kerjaan Daripada Membuka Yang Tidak Mendingan Membaca Hizib Tinggal Dibuka Aplikasinya Disitu Langsung Membuka Digital Hizib Nah Datul Nah Datul Paham Sampun Ika Yang dapat Yang Sampaikan Kalau Ada Kata-kata Yang Salah Tidak Mohon Maaf Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh